Kenapa tidak? Kenapa? Apa yang sedang diajeng pikirkan sekarang? Sudah kesatria Artinya diajeng sudah mulai berpikir tentang apa-apa yang dianggap benar Dan mencoba menolak apa-apa yang diajeng anggap tidak baik dan tidak benar Hmm, cuma untuk menolak jadi Raden Ayu Kamas pikir tidak pada tempatnya berlampu radikal Betapapun juga Kamas sudah gembira sekali pulang ke Jebara kali ini Dan menemukan dia jenggu sudah dewasa Yang paling nik takutkan saat ini Justru menjadi dewasa Kamas Alangkah ngerinya Dan hal yang seperti itu pasti sebentar lagi akan datang Kamas tahu kamar di belakang Di sebelah kamar Mbak Yulastri Pintu kamar itu setiap kali terbuka sedikit Seolah kamar itu siap menerima ini untuk dipingit Dikunci di dalamnya bertahun-tahun sampai harinya datang Orang tua kita membawa seorang laki-laki Yang belum pernah kita kenal untuk menjadi suami Kejam sekali budaya yang menciptakan nasib semacam ini Kenapa dia jeng? Jangan sentuh nih Pak Giret pulang Nih, Nih, kenapa? Cepat Pak Terima kasih telah menonton! Hmm Mana ibu kamu? Ibu nda, mungkin sedang menata di kamar di ajeng tini, Romo Baiklah Putra-putraku semua Ada apa? Kalian malam-malam begini mengganggu Romo Ayo matur Mohon maaf, Romo Sebetulnya tidak ada niat kami untuk mengganggu Romo yang tentu sedang sayah sekali Kalau saja tidak ada permintaan khusus Baik dari di ajeng tini pun juga dari Dimas Tono Mengapa tidak perlu? Karena dalam fikir persoalan yang akan kami haturkan sudah jelas bahwa Romo Romo tanya perkaranya Bukan pendapatmu Unten dalam sebu, Romo Bagaimana, Pinil? Apakah kamu Atau mulai kapan Kamu tidak pandai mengajukan Masalahmu sendiri Dengan mulutmu sendiri? Hmm? Atau Kamu sudah bukan Putra Romo lagi? Yang selama ini Romo didik untuk pandai bertanya Lalu disuruh matur, kau malah menangis Kamu gimana diajeng, diajeng Maturoni 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 Walaupun tangismu buat Kang Mas sudah merupakan pertanda paling jelas Tentang apa yang ingin kamu haturkan kepada Romo Romo kita Yang keturunan pangeran Aryo Chondro Negoro Pangeran Figur yang dikenal sebagai pembaharu priayi-priayi Jawa Maturoni Maturoni Untuk apa Yang Chondro dulu mendidik Romo begitu tinggi Maturoni Untuk apa Romo juga mau mendidik putra-putranya sampai keseberang lautan Menurutkan Konco Negoro Termasuk mungkin kamu Kamu Dan kamu Kalau bukan karena Romo ingin melihat Putra-putranya mampu menjadi manusia maju Kalau tidak karena Romo ingin melihat Bangsanya tidak berada di dalam kegelapan yang abadi Ayo ni Maturoni Apakah masa pingitan bagi dirimu saat ini dapat dipertanggungjawabkan Apakah budaya pingitan pada umumnya bukan justru merupakan pengkhianatan terhadap kepada cita-cita aku Romo sendiri atau yang Chondro Cukup Maafkan Putra Dalem Gulo yang celaka ini Romo Putra Dalem Puas Sudah pandai menjadi Putra Romo yang sejati Sudah Putra Dalem Puas Sudah pandai mengutarakan pikirannya sendiri yang dianggap benar Entah Penganggir Tak terki Euro oj selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati